Saya berpikir, itu nggak ada hubungannya tadinya ya. Karena saya juga pernah ngalamin itu. Sekian puluh tahun yang lalu, udah kerja keras ya. Bahkan sampai kerja itu di tiga pekerjaan berbeda dari kontraktor, guru, les, multi-level marketing gitu ya. Itu dalam satu waktu gitu ya. Jadi satu hari itu, pokoknya berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Wih, diberapa asal lo kan? Uangnya masuk, tapi nggak ada yang nyantol. Nah, lo gitu kan? Awal-awal bulan nih, tanggal 30, habis gajian ya kan? Rasanya itu pendapatan itu sudah berpuluh-puluh juta gitu. Tapi kok nggak pernah cukup rasanya? Saldonya selalu mepet-mepet gitu kan? Tanggal 20-an bulan depan itu sudah yang, ah, engap gitu. Ini ada hubungannya dengan manca, dengan pikiran nggak sih? Atau emang nggak cukup aja? Emang lo kurang kerja keras aja lo gitu? Wow. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi, apakah itu ada hubungannya dengan pikiran? Tadinya, Mas Daniel, saya berpikir, itu nggak ada hubungannya. Tadinya ya. Karena saya juga pernah ngalamin itu. Sekian puluh tahun yang lalu, udah kerja keras ya. Bahkan sampai kerja itu di tiga pekerjaan berbeda dari kontraktor, guru, les, multi-level marketing gitu ya. Itu dalam satu waktu gitu ya. Jadi, satu hari itu, pokoknya berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Uangnya masuk, tapi nggak ada yang nyantol. Nah, lo gitu kan? Tapi, apa namanya, kebutuhan sehari-hari tercukupi kan sebenarnya? Ini mah nggak ada tabungannya gitu maksudnya? Atau gimana? Iya, iya, iya. Kayak gitu. Ya, tercukupi ya cukup. Cukup? Itu kan relatif ya. Ya, tapi pokoknya, nggak kelaparan aja deh gitu ya ceritanya ya. Tapi jangan ngomong makan-makan yang diinginkan ya. Pokoknya asal makan ya ceritanya kayak gitu. Jadi, itu sempat bertanya-tanya. Sebenarnya ini apa yang terjadi ya gitu kan ya. Kemudian sempat berpikir, kayaknya uangnya saya simpan deh gitu kan ya. Di tempat tersembunyi gitu kan. Wah, disimpan tuh Mas Dania. Tempat yang paling tersembunyi gitu ya. Yang bahkan sampai jen aja susah nemuin gitu ya ceritanya. Tapi ingat kan tempatnya kan? Udah susah di tempat tersembunyi, terus Marsa ringa sendiri lupa. Neng diomau yoduh ideyo. Itu masalahnya, Mas Dania. Kan harapannya itu saya sembunyiin di tempat tersembunyi, supaya saya nggak ingat gitu kan ya. Oh, oke. Kan gitu ya. Supaya kalau ada kebutuhan itu ya, yaudah, biarin saya agak lupa-lupa dikit gitu kan ya. Terus suatu hari saya berharap, tiba-tiba saya berharap, terus tiba-tiba nemuin itu, wih seneng gitu ya ketemu lagi gitu kan. Harapannya begitu. Tapi lucunya Mas Daniel, entah kenapa, tiap kali ada kebutuhan, kok ya saya ingat ya tempatnya gitu kan. Oke. Dan kepake lagi. Kepake lagi juga. Iya, iya, iya. Ujungnya habis gitu ya. Jadi, waduh, ini kayaknya nggak bisa nih, pakai cara begini gitu ya. Akhirnya buka ATM bank, buka rekening bank, yang nggak ada ATM-nya. Ya, jaman dulu masih bisa, kita nggak mau ATM. No, 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 nggak usah kok, saya repot-repot gitu ya, nggak usah dikeksi ATM gitu. Ya, terus, bukanya di bank yang jauh dari rumah, ya, harapannya supaya kalau ada kebutuhan itu males, ngambil gitu kan. Tapi lucunya lagi, ketika kepepet, itu bersedia, pergi ke sana, antri, untuk ngambil duit. Dan akhirnya habis juga gitu kan. Waduh, ini ada yang salah, ah gitu kan ya. Nah, itu terjadi bertahun-tahun, Mas Daniel ya, dan sahabat sonora sekalian. Jadi, ini, apa yang salah ya, gitu kan ya. Kerja keras udah, disiplin udah, jujur udah, beribadah sudah. Apalagi, gitu kan. Kok selalu nggak ada duitnya gitu kan ya. Saldo tabungan di bank, nggak pernah lebih dari 1 juta gitu ya. Oke, so ini apa yang terjadi ya, kayak gitu ya. Tadinya saya berpikir, oh mungkin saya kurang kerja keras. Makanya saya nambah pekerjaan lagi. Masih kurang, saya nambah pekerjaan lagi. Pokoknya, semua disikat, gitu kan. Tapi masih kurang tuh, kayak gitu ya. Kayaknya ada aja itu yang kurang. Sampai akhirnya, itu terjadi terus, saya baca banyak buku-buku tentang pikiran, banyak buku-buku tentang hipnosis, hipoterapi, sampai akhirnya saya belajar hipnosis, belajar hipnoterapi. Kemudian dari sana, saya mulai ngerti, mulai paham bahwa, wah, ternyata pola pikir, itu punya pengaruh yang besar banget. Gitu ya. Jadi, kita itu tidak bisa selaras. Antara tindakan, antara aksi yang kita lakukan, dengan rasa yang kita lakukan, itu nggak pernah selaras. gitu ya. Kenapa program kita ini namanya serasi ya, Mas Daniel ya. Jadi, harus selaras. Antara rasa dan aksi itu harus selaras. Karena ketika itu nggak selaras, maka entah bagaimana caranya, nah, berarti Mas Daniel, entah bagaimana caranya, uang itu keluar untuk alasan logis. Untuk alasan logis itu, misalnya sesuatu yang nggak bisa dihindari, Mas Daniel. Contoh, misalkan, tiba-tiba ban mobil bocor, ban motor bocor, tiba-tiba kenteng bocor, dan itu harus diganti. Tiba-tiba pokoknya, ya pokoknya itu bukan untuk foyer-foyal loh. Jadi, sesuatu yang nggak bisa dihindari, yang kayaknya itu, kok hidup ini ada aja ya, gitu ya, untuk ngeluarin duit. Ini yang lucu lagi, Mas Daniel. Pada saat pegang uang ya, itu entah kenapa, teman-teman itu kayaknya tahu gitu, mereka itu bisa datang pinjam uang. Tapi kalau uangnya nggak ada, itu nggak ada yang datang pinjam. Itu kan lucu ya. Kok mereka bisa tahu ya kayaknya ya, gitu loh.